Kegiatan hari ini adalah kegiatan dalam langkah menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Proklamasi yang kita rayakan pada hari ini adalah usianya sudah 77 tahun, karena itu kekembiraan, keceriaan, kebahagiaan harus menjadi cara kita dalam merayakan hari ulang tahun ini. Akan caranya kemudian di banyak daerah dan dengan banyak binang, dan banyak komunitas dan kekumpulan untuk proklamasi politik juga merayakan. Partai Gerindra di kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, dan kawasan Tangerang mengadakan acara ini. Sebenarnya ini kegiatan dari Gerindra, untuk Gerindra, dan untuk kesehatan tidak semua. Karena itu yang kegiatannya diikuti oleh kursus DPC, kursus PAC, dan anggota DPC, dan sebagian komunitas. Ini adalah cara kita untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Pak, menurut Bapak acara ini terbilang sukses atau jadi tolak ukur untuk pada pemilihan nanti? Ya, pokoknya yang penting kursus saling bertemu, anggota DPC saling bertemu, dan dalam banyak forum, apakah di rapat, apakah dalam festa, apakah dalam hasil-hasil kayak begini ini. Karena beban kita di tahun 2024 cukup besar, cukup berat, yakni memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden, dan memenangkan Gerindra sebagai anggota dalam pemilihan ke-1. Kalau melihat animum masyarakat seperti ini, Pak? Setelah itu, kemudian kita harus menyiapkan energi untuk mengarahkan ke-1.000 orang rumah itu dengan lebih baik lagi. Caranya, Pak, kita harus mengumpulkan potensi-potensi kesenangan yang bisa kita bisa happy dengan kegiatan. Inilah kegiatan yang bikin kita happy, saya sampaikan. Pak Aisyah, saya hampir ke Banten, Pak Aisyah. Saya hampir ke Banten. Oh, Bilgo, nanti begini. Bilgo, balikota, bupati, urusan nanti setelah Pilpres. Pak Prabowo jadi presiden, semuanya beres. Patutkan, Pak, itu sudah? Belum ada figur, Pak. Baik Pak Prabowo ataupun Pak Mohemim, kedua-duanya akan membuka partai-partai untuk bersama-sama bergabung dalam koalisi yang sudah kita bangun. Yang sudah kita tanda tangan di tanggal 13 Agustus kemarin. Karena itu, saya berharap, kami semua berharap ada partai-partai lain yang akan terus memberi hubungan dan sumbuk kepada kami dalam kursum calon presiden dan komisinya. Baik PKP ataupun Presiden juga punya beberapa partai yang komunikasinya intens, selain yang kita sudah dapat jadi Presiden dan PKP. Ya, itu biasa karena keputusan politik selalu ada ujian. Keputusan Gerindra bergabung dengan PKP, keputusan PKP bergabung dengan Gerindra. Semua ada ujian, semua ada tantangan. Gerindra menghadapi ujian, PKP juga mendapatkan ujian. Keputusan menghadapi ujian dan tantangan. Tetapi, kita sudah tekad, kita sudah pastikan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang kita tekadkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih mahmur. Niat kuat, niat baik ini menjadi sebuah tekad kita yang kuat hingga, insya Allah, gangguan, ujian, tantangan dari mana pun datangnya, insya Allah kita bisa hadapi. Pak, kalau untuk masalah yang dianggap, apa yang dimajukan lagi? Salah Presiden dari Gerindra hanya satu ketunggal, namanya Prabowo, sudah, enggak ada nama lain. Kalau untuk para ini, kenapa enggak melibatkan? Ya, mas. Ini teketan Gerindra. Nah, nanti akan ada yang kejadian. Tanyaan berikutnya, kenapanya Gerindra doang? Apa lagi? Pak, sekarang Pak, BPM, potensi untuk main. Ini buruknya, kian-kian dari BPM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kita minta Pak Antri untuk mengambil langsung Pak Antri untuk 7 orang Pak Antri. Oke, mana akan Pak Ophi. Terima kasih.